Halo selamat pagi saudara kembali berjumpa dengan kami di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi bersama saya Paskalis Iswari. Saudara Uridu dan Hutchison Holding sepakat untuk menggabungkan operator milik mereka di Indonesia, Indosat dan Tri. Merger kedua operator ini menjadikan Indosat Uridu dan Hutchison menjadi operator seluler terbesar kedua setelah Telkomsel. Merger diperkirakan bisa menghasilkan pendapatan tahunan hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat. Kini penyelesaian transaksi tinggal menunggu persetujuan pemegang saham dan regulator. Jika lancar diperkirakan merger akan selesai pada akhir 2021. Perusahaan gabungan tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah saudara kenapa kami beri judul mega merger? Karena memang ada dana yang cukup besar dalam dua perusahaan yang bergabung ini saudara. Kita lihat angkanya. Jadi selain ada nilai 6 miliar dolar atau jika dikonversi ke rupiah menjadi 85,2 triliun rupiah, pendapatan tahunan yang diproyeksi naik 3 miliar dolar Amerika Serikat. Merger ini juga akan membuat rasio proses atau run rate tahunan sebelum pajak akan mencapai sekitar 300 hingga 400 juta dolar dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Nah run rate ini adalah sebuah proses untuk menghitung penjualan dan juga laba yang akan diproyeksikan. Ini adalah angka yang dikeluarkan atau dihasilkan dari merger, mega merger Indosat-Uridu dan juga Hacisantri Indonesia. Lalu bagaimana dengan kepemilikan sahamnya? Mengingat ada saham pemerintah Indonesia di Indosat-Uridu saat ini sekitar 9 persen. Jadi nanti saudara komposisi kita akan lihat data berikutnya. Komposisi saham Indosat-Uridu Hacisantri ini adalah Indosat 50 persen dan nanti trinya adalah 50 persen. Jadi setelah merger namanya akan bergabung nanti jadi Indosat-Uridu Hacisantri. Namanya agak panjang ya karena ada dua perusahaan besar yang bergabung. Nah nantinya Uridu Group saat ini menjadi saham atau menjadi pengendali di Indosat-Uridu dengan kepemilikan saham sekitar 65 persen melalui Uridu Asia. Nah dalam merger ini Hacisantri akan menerima saham baru yang diterbitkan Uridu yang membuat kepemilikannya di Indosat-Uridu setara 21,8 persen dan kepemilikan 3 telekomunikasi Indonesia adalah 10,8 persen. Jadi memang ini agak teknis agak ribet nah nantinya kepemilikan tersebut berarti sama dengan 33,3 persen saham di Uridu Asia. Lagi nih Hacisantri nanti akan membeli lagi sekitar 16,7 persen saham dari Uridu Group dengan imbalan uang tunai sekitar 387 juta. Kalau tadi kita gabungkan dan kita hitung nantinya Hacisantri memiliki 50 persen saham di Uridu Asia. Jadi ntar sama nih seimbang Indosat dan juga Hacisantri. Tapi untuk saham publik sekitar 14 persen dan juga saham pemerintah Indonesia sekitar 9 persen yang ada di Indosat tidak akan berubah besarannya.